hai 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 lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz Bagaimana cara bersabar dalam merawat orangtua ketika sikap orangtua kembali ke kanak-kanakan Ustadz tafadul Ustadz Ya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Alquran ya melarang kita untuk menghardik orangtua terutama orangtua kita sudah dalam kondisi tua apalagi kemudian sudah pikun ya kemudian mulai muncul sifat-sifat seperti anak-anak maka wajib bagi kita untuk bersabar dalam merawatnya ya Allah berfirman walatan har walatan harumah walatakullahumma ufin walatan harumah wakullahumakawlan karima wakfid janahaka ya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan jangan kamu mengatakan uf-uf itu kalimat bisa dikatakan kalimat hardikan atau dia merupakan kalimat umpatan umpatan artinya kadang orang itu ketika dia memiliki orangtua yang semacam ini ya dia merasa repot kan begitu kan ketika merawat orangtua yang seperti ini tiba-tiba muncul pada mulutnya itu ada umpatan umpatan yang menunjukkan ketidaksenangan untuk merawat orangtua dalam kondisi seperti ini ini tidak diperbolehkan dalam agama ya walatan harumah jangan pula bah menghardiknya ya membentaknya ya dengan suara yang tinggi ya dibentak-bentak orangtuanya dalam kondisi seperti ini tidak diperbolehkan ya wakullahumakawlan karima tapi ucapkan kepada kedua orangtua kau lan karima perkataan yang karim perkataan yang mulia perkataan yang baik ya baik di sini dari sisi kalimat yang disampaikan baik pula dari sisi intonasi dan ekspresi ketika menyampaikan kalimat tersebut kepada orangtua ya dan letakkan ya sayap keangkuhanmu jangan angkuh di hadapan orangtua tunjukkan penghormatanmu kepada kedua orangtua ya karena sebab wujud kamu atas kasih sayangmu atas kasih sayangmu kepada orangtua ya Hai kemudian wakurrabbirham huma kamarabbayani sahira dan ucapkan dalam doa-doamu rabbirham huma wahai rabku irham huma kasih sayangilah kedua orangtuaku ini kamarabbayani sahira sebagaimana keduanya telah memberikan pengasuhan kepadaku dengan kasih sayangnya tentunya ya dalam keadaan aku masih kecil jadi sebagaimana kita dulu kecil dirawat diasuh oleh orangtua dengan sabar ke penuh ketelatenan penuh kasih sayang penuh rasa cinta demikian pula sebaiknya seorang anak itu seharusnya seorang anak itu juga memberikan ya rahmah yang sama atau paling tidak mendekati kasih sayang anak ini kepada orangtua ingat masa-masa dimana kita ini masih kecil masa-masa dimana kita ini masih membutuhkan ayuman orangtua orangtua kita sangat sabar memberikan segala kebutuhan kita orangtua mendidik kita dengan sebaik-baiknya orangtua sangat mengharapkan menginginkan kebaikan-kebaik untuk kita semuanya maka sebagaimana jasa-jasa mereka itu ya patah kenang demikian pula patut pula untuk kita balas ketika mereka dalam kondisi sudah sangat tua dan tidak mampu lagi memenuhi ya urusan dan kebutuhan-kebutuhannya ya Wallahualaikumussalam